Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita mau ngambil gitu ya pembayaran yang masuk dari konsumen luar negeri jadi kalau misalnya ada konsumen dari luar negeri gitu biasanya bayarnya lewat BCA kalau misalnya masih Asia itu bisa atau yang kedua biasanya lewat Paypal juga bisa dan yang ketiga lewat Western Union nah yang dalam video kali ini itu kebetulan pelanggan dari luar negerinya itu bayar pakai Western Union jadi kita mau ngambil di kantor pos nah gitu, jadi kita ngelayanin konsumen di dalam kota juga, luar kota juga atau nasional juga yang ada di luar negeri jadi yuk kita sekarang langsung aja berangkat selamat menikmati oke sekarang kita udah berada di kantor pos Yogyakarta karena kalau ngambil Western Union itu biasanya nggak bisa di kantor pos yang kecil harus di yang agak besar atau yang besar sekalian gitu nah jadi kita sekarang udah ada di kantor posnya langsung aja kita masuk yuk masuknya lewat jalur belakang guys jadi kita ini udah dapet formulirnya gitu ya, udah dapet nomor antriannya juga dari security terus kita selanjutnya adalah ngisi formulirnya untuk pengambilan uangnya nah bagi kalian yang menggunakan transaksi WU juga nanti bisa jadi informasi atau referensi video ini kita isi dulu oke ini formulirnya udah kita isi terus nomor antriannya juga udah dan jangan lupa siapkan KTP sesuai identitas mari kita ambil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi jadi sedikit gitu ya kalau kita ngambil uang dari WU dari pelanggan luar negeri itu prosesnya seperti itu nah ternyata tadi pas ngambil itu KTP nya harus dipotokopi terus harus diperkuat dengan fotokopi SIM juga jadi identitasnya double biar lebih bertanggung jawab lah mungkin istilahnya nah nanti kalau kita udah ngambil nanti akan dapat dua gini yang satu resi yang satu formulir tadi kopiannya diambil satu sama pos yang satu buat kita terus uangnya udah kita terima gitu ya tanpa tanpa menggunakan nomor rekening cukup menggunakan KTP aja nah terus kalau misalnya yang pakai Paypal atau pakai bank gitu ya itu kayak transfer biasa aja sih cuma yang WU aja yang sedikit berbeda mungkin itu dulu untuk video kali ini makasih sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati